Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mereview digital tachometer seperti ini tipenya yang saya beli dt2234 ini saya dapat sekitar 110.000 rupiah Oke ini kecil sekali dan menggunakan baterai 9v ini positif saya masukkan saja baterainya Oke sudah bisa tes nyala Oke kita lihat dahulu spesifikasinya ini sudah termasuk tas mungil ini dan ini stiker untuk membaca nanti kita praktek kita lihat spesifikasinya dahulu terbaca kah ke displaynya 5 digit kemudian kemampuan mengukurnya 2,5 sampai 99.000 RPM resolusinya 0,1 RPM bila di atas 1000 RPM 1rpm kesalahannya kemudian akurasinya saya kalian baca nanti kita buktikan saja dan sampling timenya 0,8 detik artinya mengukur setiap 0,8 detik di atas 60 RPM tes range seleksinya otomatis yang lainnya biasa tegangan baterainya 9 V kemudian ini dimensinya 131 kali 70 kali 29 mili beratnya 160 gram oke kemudian pengukurannya oke akan saya coba motor ini saja kalian lihat ini hitam semua kemudian kemudian akan saya coba dahulu saya menggunakan tegangan 5 volt saja oh iya sorry sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu bahwa meter ini dalam mengukur memorinya menyimpan dan tiga besaran yaitu up nilai paling besar maksimumnya kemudian down paling kecilnya kemudian la last value ini pengukuran akhirnya oke kita coba jadi ada tiga memori yang disimpan datanya saya coba saya coba akan saya coba tanpa stiker dahulu jadi bila penerimaan lasernya sama atau tidak berubah dia tidak akan membaca akan saya buktikan dahulu ya ini sudah muter karena ini displaynya terbalik jadi saya seperti ini saja kalian lihat akan saya tes tekan tes displaynya akan menunjukkan nol terus karena tidak ada perubahan data input atau sinyal baliknya oke kemudian untuk stikernya saya tidak menggunakan bawaan saya menggunakan stiker aluminium saja yang saya punya untuk membuktikan apa saja bisa yang penting ada perubahan sinyal oke akan saya pasang seperti ini saya tempel lihat seperti ini saya tempel sembarangan istilahnya oke saya coba lagi apakah sudah bisa mengukur kita Nyalakan oke kemudian saya tekan tes oke kemudian saya tekan sudah terbaca kalian lihat dan ingat paling cepat 0,8 detik minimum 3 detik lah agar aman kita lihat hasil memorinya ini up 2093 kita lepas kita tekan lagi ini down 2073 kemudian pengukuran terakhirnya 2076 jadi ini hasil ukurnya 2076 saya ulang saya tekan tes saya lepas kita lihat hasil akhirnya down down ini pengukuran akhirnya 2083 up nya 2084 down nya 2083 oke jadi sekitar 2083 speed motor ini oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati